Terima kasih telah menonton Saat mendaftar bangsa didampingi sejumlah pengurus partai politik dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah sebagaimana tagline-nya apapun partainya bangsa DPD-nya Usai menyerahkan dokumen pendaftaran menawarsya menyampaikan tahapan yang dilakukan pihaknya ke depan dalam proses pendaftaran ini dan pertemuan diakhiri foto bersama Bangsa dalam konferensi PES usai mendaftar menyampaikan bahwa keinginannya maju DPP untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Aceh Bagaimanapun, sambung mantan anggota DPR RI ini lembaga DPD sesuai undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 juga mempunyai kewenangan tinggal bagaimana kewenangan itu digunakan agar bermanfaat kepada daerah Selama ini, ia menilai lembaga ini kurang dimanfaatkan padahal mempunyai kekuatan undang-undang dalam rangka pembangunan daerah khususnya memperkuat otonomi khusus bagi Aceh Hari ini kita hadir ke bangsa tim Aceh dalam rangka untuk mendaftar kembali dari bakal calon anggota DPD RI menjadi calon anggota DPD RI daerah pemilihan Aceh untuk periodo 2024-2029 yang hadir hari ini adalah menjelikan dari apapun partainya bangsa DPD mudah-mudahan niat kita di dalam maju sebagai anggota DPD ini adalah bagaimana Aceh ke depan bisa lebih baik